Halo Fabio, Halo Fabio, Halo Fabio Masih betah di Mandalika, Fabio Quartararo beri uang ke anak kecil di minimarket. Pertamina Grand Flakes of Indonesia 2024 di Pertamina Mandalika Internasional Sirkuit Sukses Tegler. Injurni Tourist Development Corporation atau ITDC Anak Usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni sebagai penyelenggara MotoGP Mandalika 2024. Mencatat lebih dari 120 ribu pengunjung menyaksikan ajang balapan berkelas internasional ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga turut menyaksikan langsung dan menyerahkan trofi juara kepada para pemenang. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injurni Maya Watono mengungkapkan ajang ini merupakan katalis bagi pengembangan dari suatu destinasi pariwisata. Lebih dari itu menurutnya, Pertamina Grand Flakes of Indonesia juga menjadi salah satu upaya untuk nation branding yang sangat baik untuk Indonesia. Momen balapan kali ini diwarnai momen kurang mengenakan datang dari Pedro Acosta yang berhasil meraih podium 2 pada balapan MotoGP Mandalika 2024. Namun memikmukannya terlihat tidak begitu bahagia. Di atas podium MotoGP Mandalika 2024, Pedro Acosta yang biasanya tertawa lepas seperti sedang pesta terlihat sedikit manyun. Mimik muka yang sama terlihat juga saat sesi proses conference, di mana wajah Pedro Acosta terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu. Ternyata bukan tanpa alasan pembalap tim gas-gas stage 3 tersebut tidak bisa tersenyum lepas meraihkan podium di Mandalika. Acosta khawatir dengan ancaman hukuman dari Ray Stewart mengenai potensi pelanggaran tekanan ban. Saat balapan terakhir, Ray Stewart langsung melakukan investigasi mendalam lantaran menduga ada pelanggaran tekanan ban di motor KTM RC-60-nya. Ruteem gas-gas stage 3 pun memberitahukan hal tersebut kepada Acosta, sehingga ia pun tidak bisa maksimal menikmati prosesi podium yang ada. Namun kabar mengembirakan datang setelah konferensi versi yang digelar, Pedro Acosta terbukti tidak melakukan pelanggaran tekanan ban. Momen bahagia tak cuma dirasakan para pembalap, namun momen gembira ini juga terus berlanjut untuk keluarga sekitar Mandalika usai seri MotoGP Mandalika tahun 2024 ini. Salah satunya, momen bahagia datang dari anak kecil yang sedang berbelanja di Alphamart sekitar Mandalika. Tadi sangka Fabio Quartararo datang ke Alphamart itu untuk menarik uang di ATM yang tersedia di dalam minimarket tersebut. Seperti diketahui, Fabio Quartararo sangat sayang dan menyukai anak-anak terutama di Mandalika. Fabio Quartararo yang sedang mengambil uang di ATM langsung memberikan uangnya sebagian kepada anak itu. Sangat beruntung entah berapa banyak uang yang diberikan Fabio kepada anak itu, namun begitu nampak lumayan banyak. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.